Ini terjadi di rumahnya, AG mengaku tersinggung dengan perkataan M usai keduanya berhubungan badan Jadi tersangka mengambil pisau di dapur untuk menganiaya korban hingga pisaunya patah Udah patah balik lagi, bawa golok, aniaya lagi Udah menganiaya istri, kemudian dia melihat istri sudah gak bergerak, dia aniaya diri sendiri menggolok kepalanya Setelah mengetahui korban tidak bergerak, tersangka pergi meniakkan rumah dengan melompat ke jendela menuju ke rumah saudaranya Udah gitu saudara curiga, lihat bersimu udara, kata dia, ani abis mukul istri saya dengan panik